Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pencipta tanaman jumpa lagi di video Ma'e di video kali ini kita berkunjung ke taman umumnya sobat ya sebelumnya Ma'e mau kasih tahu dulu nih Umi itu ibu mertuanya Ma'e tamanya itu dibilang cukup luas sekali sobat dari mulai ujung sini sampai ke ujung sana sangat luas sekali kan sobat ya Nah tapi untuk di video kali ini kita akan melihat taman umi yang sebelah sini dulu sobat kalau untuk yang lainnya Insyaallah menyusul di part selanjutnya Oke nah ini sekilas penataan taman umi yang ada di depan gajebu ini ya sobat ya kalau dibilang ini cukup simple dan gak banyak beraneka ragam tanaman hiasnya dan harga tanaman hiasnya pun dibilang cukup murah tapi sobat bisa lihat sendiri ini terlihat indah sejuk dan asri enak dipandang terlihat rimbun dan adem sebelum kita lanjut tanaman apa aja yang ada di sini Ma'e mau minta dukungan para sobat semuanya dengan mensubscribe channelnya Ma'e agar channelnya Ma'e makin berkembang dan Ma'e makin semangat bikin videonya lagi tanpa banyak bosabasi kita langsung aja lihat tanaman apa aja yang ada di taman ini sobat yuk kita langsung aja mulai dari sini disini itu ada bunga sepatu nah bunga sepatu ini bunganya sangat cantik sekali sobat dan beraneka ragam jenisnya ini yang jenis seperti ini tuh ini sangat sering berbunga sekali sobat jadi cocok untuk ditaruh di taman sobat semuanya nah disini juga umi menanam bunga preslili yang variegata ada disini preslili yang variegata disini ada brokoli kuning cantik sekali brokoli kuningnya dan disini ada agave tuh ada duri-durinya tapi cantik sekali kalau taruh di pojok sini tuh disini juga ada brokoli kuning nggak ketinggalan lagi disini ada bunga sepatu lagi yang berbeda jenisnya kalau ini ada patah tulang ya sobat ya tuh kalau ini patah tulang bunga patah tulangnya ini yang cucak rowo tuh cucak rowo tuh seperti burung cucak rowo tuh kenapa dibilang burung cucak rowo karena disini ujungnya ini ada seperti burungnya burung cucak rowo ini sudah mulai langkah tanaman ini sobat nah disini juga ada kamboja mini kamboja mini disini juga ada patah tulang tapi beda jenisnya ini juga cantik sekali kalau ditaruh di taman sobat semuanya dan harganya pun dibilang cukup murah ini disini juga ada sensifera sensifera centong disini kita lanjut lagi kesini ini ada sensifera juga yang pagoda kalau di ujung sini ini ada brekele pilo brekele tuh ada pilo brekele disini rimbun pilo brekelenya cocok banget kalau misalnya ditaruh di depan gaji gue di sudutnya sini ya sobat ya Nah sekarang kita lanjut kesini si bunga sepatu enggak mau ketinggalan lagi kalian sebelah sini ini belum berbunga sobat bunga sepatunya aduh sayang sekali ini dimakan hama hamanya tuh hama belalang tuh tersangkanya sobat tuh jadi bolong-bolong seperti ini nah ini tersangkanya sudah merusak daun-daun yang ada disini nah kita abaikan aja si hama ini kita lanjut lagi ke sudut sini nah ini juga bunga cucak rawo tuh cucak rawo deh sobat cantik sekali ini ini bunganya merah itu dan daunnya itu agak sedikit kalau disini sobat dan disini juga ada si bunga sepatu disini tuh nah ini yang paling tercantik dari bunga sepatu yang lainnya sobat tapi sayang sekali ini belum berbunga tuh ini bentuknya variegata seperti ini sobat tuh cantik kan ini sangat cocok sekali kalau ditanam 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 di taman sobat semuanya ini sangat indah cantik dan sering berbunga jadi terlihat cantik sekali kalau berbunga kita lanjut lagi ya sobat ya disini juga ada anturium kuping gejah nah ini juga dibilang cuk murah kalau yang tipe ini ya sobat ya ini juga ada kambo jam ini disini kalau disini ini ada patah tulang tapi yang kayak variegata gitu beda jenisnya ini yang berjenis variegata tuh sini juga ada pilau lagi pilau brekele dan disini juga ada patah tulang lagi cukup cukup simpel dan enggak bermacam-macam beraneka ragam tanaman yang ada disini ya sobat ya tapi sobat semuanya bisa lihat sendiri disini ini sangat terlihat indah adem dan sejuk sekali sobat menataan seperti ini tuh ini yang ujung sebelah sini dan ini ujung yang sebelah sini tuh simpel tanamannya enggak bermacam-macam harganya dibilang cukup murah tapi enak dilihat adem rimbun tuh kalau kita bisa kalau kita nongkrong-nongkrong di gaji bu itu jadi terlihat adem seger melihat tanaman-tanamannya ada di depannya sobat mungkin segini dulu video maek hari ini ya sobat ya semoga ini bisa menginspirasi para sobat semuanya yang saat ini masih bingung dalam menata taman dan mau disiap mau diisi tanaman apa aja ini semoga bisa menjadi gambaran para sobat semuanya tanaman apa aja yang cocok ditaruh ditanam di tamannya masing-masing dan harganya yang terbilang cukup ramah di kantong semoga bermanfaat untuk sobat sobat semuanya cukup segini kalau sobat semuanya suka dengan video maek langsung saja di like di subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa di komen berikan saran sama maek kalau ada kurangan kesalahan baiknya seperti apa sampai jumpa di video selanjutnya sobat bye bye semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax